Hizmullah berhasil memberikan kerugian besar terhadap sasaran Israel. Terbaru dikabarkan bahwa sebanyak 570 rumah pendudukan Israel di wilayah utara hancur lebur. Kabar itu dikutip dari Tribun News pada 3 Maret melansir dari Lobby 1701 yang dikutip juga oleh Yediot Ahronot. Menurut laporan Hizmullah, Lebanon telah meluncurkan 668 roket dengan lintasan melengkung ke arah Israel. Sedikitnya 21 roket berat, 91 rudal berpemandu presisi, dan sekira 40 drone telah dilontarkan Hizmullah ke wilayah utara. Ibas dari sedangan berhutang Hizmullah itu, sekira 68 ribu pemukim telah mengungsi dari rumah mereka di utara sejak 7 Oktober. Serta sebanyak 570 rumah pendudukan hancur lebur terkena tembakan roket Hizmullah tersebut. Terlebih, Israel telah mengubah sebagian wilayah di utara yang mereka duduki menjadi area sabuk keamanan. Artinya lokasi itu harus dikosongkan karena dianggap sebagai zona merah serangan-serangan Hizmullah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!